Yo, 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 what's up teman-teman Vipers di Indonesia, kembali lagi dengan gue, Jay dari Om Jai TV Hari ini dengan video untuk penjelasan cara setting Revenger 220W Video ini mudah-mudahan berguna untuk membantu dengan memahami segala fitur-fitur dan setting-settingannya Oke guys, langsung aja, let's get down Oke, so, hal pertama yang mau kita lakukan untuk setting si Revenger Mode adalah di Watt biasa Kalau di Watt biasa, tinggal kita mencet tombol naik turun untuk naikin Watt-nya, untuk minimalnya dia 5W Untuk maksimalnya, coba kita naikin sampai full 220W Habis itu kita ada pencet tombol menu-nya sebanyak 3 kali Kita ada CCW Gue gak tau ini artinya apa, tapi yang jelas ini Memory Mode Nah, disini kita bisa ganti untuk power curve-nya Jadi ini gue setting untuk Ini per setengah detik ya guys Untuk detik pertama gue setting di 150W Setengah detik pertama Setengah detik kedua Setengah detik ketiganya 100W Setengah detik keempatnya turun ke 80W Habis itu turun ke 60W 50W Udah gitu, gue kemarin coba-coba Dan ternyata Kalau mau di ujung fade-nya mendapat Gimana ya, sensasi Tembakan terutama rasa manisnya Ini gue setting di 90W Udah untuk 4,5 sama 5 detik sih Gue gak pikirin karena Gak pernah sampai segitu panjang Oke So, itu untuk setting Memory-nya Jadi tombol menu-nya ini Kita pencet panjang Untuk ganti ke Settingan berikutnya Temperature Control Stainless Steel Nah, ini pertama gue mau ganti ke Celsius dulu Biar lebih masuk akal Jadi kita turunin Suhunya sampai di paling rendah 200 Habis itu kita pencet minus lagi sekali Itu dia ganti ke Celsius Nah, gue kan biasanya mainnya Di sekitar 220-250 260 Tergantung mod-nya sih Kita ada Variable Temperature Ada CCT itu Temperature Curve Jadi, cara setting-nya sama kayak Power Curve-nya tadi ya Udah gitu Kita konfirmasi dulu Yang lagi satu ini TCR Jadi, kita bisa setting TCR-nya seberapa Untuk stainless steel Memang rata-rata sih Di 0,95 Itu untuk setiap kawat yang kita pakai Pasti beda-beda sedikit Jadi, gue gak bisa kasih tau Harus segini Karena untuk setiap kawat itu Memang ada selisih lah Sedikit-sedikit banget gitu Sudah gitu Coba Yang berikutnya Nickel Titanium Memory 1 Memory ini buat custom TCR Ada memory 2 Ada bypass Untuk Menge-bypass Fitur-fitur Kamananya mode Dan menggunakannya Selayaknya mechanical Sama udah gitu Ada system set Itu untuk settingan Lebih lanjut Untuk Naik turun dalam menu-nya Kita pakai tombol Plus dan Minus Untuk masuk ke settingannya Pencet tombol Menu-nya Untuk VW mode-nya Ada normal High sama soft Kalau soft Fireing-nya sedikit lebih Santai Normal biasa Kalau high Fireing-nya kenceng Kalau gue sukanya high Untuk variable temperature mode Coba kita lihat Settingannya ada apa aja Oke Disini kita bisa setting Untuk Watt yang ditembak awal Time set Disini kita bisa Setel jamnya Naik turun Untuk ganti taunya Untuk ke bulannya Pencet tombol Menu sekali Sudah gitu ke harinya Bulan 10 Tanggal 2 Jam 13 12 Jadi kita bisa pilih Antara jam digital Number Jam analog Atau Jamnya di off Kalau gue sendiri Gue off Karena menurut gue Jamnya makan baterai Gue udah punya handphone Untuk lihat jam Jadi Menurut gue Gak terlalu berguna Dan setiap ganti baterai Itu jamnya Redah kacau So Kalau gue sih Gue off Pencet laman Untuk konfirmasi Default ini Untuk mengembalikan settingnya Ke settingan awal Dari pabrik Udah gitu Ada Smart on off Selama ini Pengalaman dengan mode-mode smart Tidak terlalu berguna Kalau menurut gue Udah gitu Screen time out Disini kita bisa setting Tunggu berapa lama Sampai screennya mati sendiri Kalau mau menyamat baterai Dikecilin aja 10 detik Cukup Untuk disini Brightness Ini kita setting brightness Jadi Terangnya layar Pastinya Untuk menghemat baterai Lebih rendah Lebih bagus Udah gitu Puff counter Disini bisa di reset Udah gitu Ada untuk exit menu Disini lagi pencet lama Untuk balik ke mode watt Oke gue rasa Untuk penjelasan Sistem menu Navigasinya Sudah cukup segitu Kita lanjut Oke guys Let's get up Oke guys Kembali lagi di atas Gue rasa tadi Untuk penjelasan Untuk menu Seharusnya Udah cukup lengkap Mudah-mudahan Yang punya Device Yang mungkin masih Belum memahami Sepenuhnya Merasa terbantu Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Like videonya Pastinya juga Subscribe ke channel gue Dan sharing juga Guys Sama teman-temannya Biar yang Punya mode Yang masih Belum mendapatkan Sensasi yang optimal Bisa mendapat Pengalaman vaping Yang lebih memuaskan Oke guys Happy vaping Be safe And see you guys soon Thank you Thank you